Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Zulfa Ayu Sundari di News Flash Showbiz edisi hari ini Kamis 2 Mei 2024. Hari ini ada berita soal sidang Amar Zoni yang ditunda hingga bocoran chatroom pemain rakor Queen of Tears. Berikut berita lengkapnya. Sidang perdana Amar Zoni terkait kasus narkoba yang semula dijatuhkan pada hari ini dinyatakan ditunda. Hakim meminta para JPU untuk menghadirkan Amar Zoni secara daring di sidang yang diagendakan akan digelar pada Senin 13 Mei mendatang. Di kesempatan berbeda, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengatakan bahwa proses sidang Amar Zoni akan digelar sepenuhnya secara online. Berita berikutnya, aktor Pak Soong Hoon membocorkan konten chatroom para pemain rakor Queen of Tears. Mereka memiliki grup chat yang terdiri dari Suhyeon, Jiwon, Dongyeon, hingga Jubin. Sayangnya, setelah drama berakhir, grup tersebut sudah sepi alias tidak aktif lagi. Pak Soong Hoon mengatakan bahwa para pemain hanya berkomunikasi sekenanya saja di dalam grup karena berkaitan dengan kepribadian mereka yang introvert. Nikita Mirzani ternyata rutin memberi bantuan untuk masyarakat di pedalaman Papua. Hanya saja selama ini dia tidak mau mengumbar aksi sosialnya itu. Bantuan sosial ke Papua sering gue lakukan, bukan hanya sekali dua kali dan gue gak pernah mau publis. Kalau gue lagi ada rezeki berlebih, ya gue kasih. Kalau lagi gak ada, mungkin gue skip baru bulan depannya. Begitu kata Nikita Mirzani saat ditemui di Jakarta. Rizky, Febian, dan Mahalini dikabarkan akan menikah pada minggu 5 Mei mendatang. Di media sosial, beredar video yang memperlihatkan rumah Mahalini yang terletak di Kuta Utara sudah mulai dihias. Kabarnya, Mahalini akan menjalani proses mempamit, yakni rangkaian upacara berpamitan kepada leluhur menurut adat Hindu Bali. Setelahnya, mereka berdua akan menggelar acara di Jakarta. Itulah berita terupdate dari dunia showbiz selama 24 jam terakhir. Simak berita selengkapnya di situs liputan 6.com. Sampai jumpa lagi di News Flash edisi berikutnya. Terima kasih telah menonton!